Intro Shalom, selamat malam, Oma Opa, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Syukur puji Tuhan, bila hari ini kita telah diberi rahmat, diberi berkat, dan diberi kesehatan. Malam ini kita akan kembali membaca firman Tuhan. Sebelumnya mali kita berdoa. Bapak yang maha baik, terima kasih untuk penyertaanmu, untuk berkat-berkatmu hari ini. Sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami dan boleh melakukan pekerjaan kami dengan baik. Ya Bapak, bila malam ini kami rindu untuk mendengarkan sebagian dari firmanmu, berilah kami ya Bapak, himat pengertian, sehingga firmanmu boleh menjadi pelita dan boleh menjadi penguat iman kami. Bapak, kami mau panjatkan doa kami ini hanya dalam pimpinan dan dalam tanganmu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tema bacaan malam ini adalah Jangan Membuat Kesalahan Yang Sama Untuk Kedua Kalinya Firman Tuhan di Amir Dali Amsal Pasal yang ke-26 Seperti salju di musim panas dan hujan pada waktu panen, demikian kehormatan pun tidak layak bagi orang bebal. Seperti burung pipit menghirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Cemeti adalah untuk kuda, kekang untuk keledai, dan pentung untuk punggung orang bebal. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Siapa mengirim pesan dengan perantaran orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Amsal di mulut orang bebal adalah seperti kaki yang terkulai daripada orang yang lumpuh. Seperti orang menaruh batu di umban, demikianlah orang yang memberi hormat kepada orang bebal. Amsal di mulut orang bebal adalah seperti duri yang menusuk tangan pemabuk. Siapa memperkerjakan orang bebal dan orang-orang yang lewat adalah seperti pemanah yang melukai tiap orang. Seperti anjing kembali kemuntahannya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada orang itu. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada tujuh orang yang menjawab dengan bijaksana. Orang yang ikut campur dalam pertengaran orang lain adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Seperti orang gila menembakkan panah api, panah, dan maut. Demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersendau buruk. Bila kayu habis, padamlah api. Bila pemfitnah tidak ada, redalah pertengkaran. Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Seperti sedap-sedapan perkataan ponfitnah, masuk ke lubuk hati. Seperti pecahan periuk bersalutkan perak, demikianlah bibir manis dengan hati jahat. Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya. Kalau ia ramah, janganlah percaya kepadanya, karena tujuh kekejian ada di dalam hatinya. Walaupun kebenciannya diselubungi tipu daya, kejahatannya akan nyata dalam jemaah. Siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menempat dia. Lidah dusta membenci korbannya, dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat malam, saudara. Saudara pemain gelandang futbol sebuah tim terus dihadang oleh pemain bertahan yang sama. Pemain trompet sebuah orkes terus meniupkan nada yang salah. Aktor terkenal dalam sebuah drama terus mengucapkan kalimat yang sama. Setiap kali Anda melihat hal itu terjadi, Anda mungkin merasa tidak nyaman, dan bertanya dalam hati, bagaimana seorang dapat terus melakukan kesalahan yang sama? Nah, saudara, salah satu dari ayat-ayat yang paling jelas dalam Amsal yang menunjukkan kebodohan dalam mengulang kesalahan itu ada di dalam ayat Amsal 26 ayat 11. Dalam Amsal 26 ayat 11 dikatakan, Seperti anjing kembali kemuntahnya, demikianlah orang bebal mengulangi kebodohannya. Apakah saudara merasa muak melihat seekor anjing yang sakit dan kemudian memakan muntahnya sendiri? Kita mungkin merasa muak, saudara. Ini terasa menjijikan. Namun, menurut Salomo, demikianlah juga saat-saat di mana kita terus mengulang kesalahan yang sama. Saudara, Tuhan tidak mengharapkan kita menjalani kehidupan yang bebas dari kesalahan. Tuhan mengetahui bahwa setiap orang, setiap kita, melakukan kesalahan setiap hari. Maksudnya adalah untuk kita belajar pada kesalahan-kesalahan kita, dan tidak kembali lagi pada kesalahan yang sama. Saudara, coba kita pikirkan, kapan terakhir kali kita sungguh-sungguh marah? Apakah kita belajar dari kesalahan itu? Atau apakah kita kembali membuat kesalahan yang sama? Apakah menurut saudara, Tuhan mau mengajar saudara lewat kesalahan yang saudara lakukan? Bagaimana saudara dapat mencegah diri untuk membuat kesalahan lagi? Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sadar bahwa kami adalah manusia yang tidak sempurna. Tolonglah kami untuk terus belajar dari kesalahan-kesalahan kami yang lampau, supaya kami dapat terus bertumbuh, melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Tolong kami, ya Tuhan, bimbing dan mampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, selamat malam, selamat beristirahat, dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, selamat menikmati. Selamat malam, selamat menikmati. Terima kasih.